Terus apa namanya perselayanan kemarin tentunya di sini, di mana ya? Di Ibrawijaya, prosesnya sesar, tapi rasa normal. Soalnya, kan memang karena Sevarga waktu lahiran 2 tahun lalu di Ibrawijaya juga sesar gitu kan, hamilnya tuh belum 1 tahun setengah udah hamil lagi gitu kan. Jadinya mau nggak mau lahirannya mesti sesar lagi. Kita pilih tanggal 11 bulan 1 dengan pertimbangan biar sama-sama almarhum papanya Mas Adi kan gitu. Terus tanggal 10 itu aku udah kayak sakit perut, terus udah gitu mules sakit pinggang. Nah, sampai akhirnya yaudah deh operasinya pagi gitu ya. Kita operasi pagi jam setengah 6 ya. Anak lahir jam jam 6 kurang ya? Jam 6 kurang 2. Ah, 5.58 gitu. Dibantu sama tim dari Ibrawijaya. Terus prosesnya sih Alhamdulillah cepet. Terus udah gitu nggak santai banget deh. Karena kan dokternya juga udah kenal gitu. Udah apa namanya tim dokternya kayak dokter Ali Sungkar juga yang waktu sama Sevarga sama dokter Ali gitu. Santai banget malah bercanda-bercanda. Sampai jumpa ya.